Hai selamat siang selamat malam atau selamat pagi hari ini saya akan membuat mal untuk pario 150 jadi di depan kita ini ada busa satu set sama fibernya untuk motor pario 150 kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara ngemal kepala untuk sebuah jok motor pario menggunakan bahan Hai Mondio atau dinamakan Porsche seperti ini ini Porsche dengan panjang lah 93 cm kita ukur ya Hai dengan panjang 93 cm Hai dengan panjang 93 cm kok agak kurang sedikit ya di sini ya hahaha nah gitulah ya kurangnya 1 cm sini 92 tapi enggak papa saya sulap menjadi 93 hahaha Oh ya enggak apa-apa dengan lebar 46 atau 47 nah 46,5 mili oke bagaimana saya akan membuatnya guys yang pastinya kita dengan kain ini kita pasangkan dulu ke pario guys seperti ini kita lipat dua ya kita lipat dua ambil as tengahnya kita lipat dua nah saya minta staplesman oke ini bisa kita staples bisa juga enggak ya saya akan status belakangnya aja guys jadi cara membuat mal untuk pario Hai dengan rapi kita ambil as tengahnya disini guys kita stapleskan disini guys Oke kita sapleskan sini depannya ini enggak mungkin enggak saya enggak saya speedor nah kalau sudah sampai disini sini ambil as tengah sini ambil as tengahnya sini ya Hai yang disini hujungnya bisa dilihat nanti kita jadikan seperti ini guys jadi ambil satu sisi aja ini ada anggota penjahitan untuk stok kita yang ada di pajangan kita lanjut guys fokus disini ya jadi yang disiapkan itu karton seperti ini ya karton bisa dibeli di toko bangunan ada di toko jok juga ada ini karton seperti ini ini hari 6000 kita lanjut bahas ke sini ya Hai saya akan membuat kalian paham nah tapi ini kepala pario tadi yang belakangan sudah kita staples guys ini jangan lupa kita ambil garis lurus disini ya Hai kalau di tengahnya ini ada pedoman as tengah berarti di sini as tengah juga guys turun di sini ya di sini as tengah juga disini kira-kira aja sini ya seberapapun label kepalanya itu kita ambil as tengahnya guys Oke sudah sampai disini kita setelah lagi ya kita setelah lagi di sini ya udah balik nah ini otomatisnya ambil setengah nih kita tarik full guys kita tarik full lalu kita staples kalau sudah jadi seperti ini ini kan ada setengahnya ini kita terangin lagi ya saya terangin lagi disinunya nah ini anggap lah bayang-bayang eh bayang-bayang nih Nah ya karena siang sebelahkan ketutup tuh kita bayang-bayang saja disini kita ambilkan polpen pensil men oh tadi tidur semua kamu turunkan ah ini kan ada as tengahnya guys nah kita ambil sini ambilnya kita garis press saja kenapa saya ngomongnya agak kuat disini disini pinggir jalan yes berisik betul sana suara motor lalu lalang guys ini siang eh ya anggota senyum aja itu di depan itu kayaknya seperti orang gila disini sepertinya bisa dilihat ya kita lanjutkan lagi ya ini kan anda tengah kira-kira disini tadi ya ini ya triknya nah ini kita jadikan dulu gini ini kita garis nah ini kita majukan di ke sini ya jadi kalian juga ngikutin aja kita intip dimana dari garisnya Oh di sini itu guys ya Nah kita ini berisi tadi jadi jangan bosan-bosan ngintip ya di sini karena dia terlindung sini ya begitulah bahasa saya ya supaya kalian cepat paham ini nanti kita potong guys kita lebihkan nah ngotong nanti kita lebihkan jangan press ini kita puluhkan disini ya kita potong kita lebihkan guys disini ya kita lebihkan satu senti bisa dilihat wah agak gelap ini nah ini sudah kelihatan disini nah setiap pemotongan jangan lupa setengah oke yang ini tadi kita belajar pelan-pelan disini ya pelan-pelan biar paham kita buka disini guys nah kita buka yang tadi nih ini nggak usah kita pakai kita buang karena enggak enggak bisa terpakai nantinya dengar sendiri suara Montem berisik betul itu guys makanya saya agak kuat ngomongnya disini nah bisa dilihat ini yang sudah kita mau tadi ini cara ngemal untuk vario ya kepala vario bisa kalian lihat disini nah ini ada trik lagi guys jadi kita ini membuat mal yang untuk bisa pariu khusus pariu aja ini ini kita tarik disini ya Nah otomatis ini kita tarik lagi sini guys ya sini ya tarik lagi nih tarik sini lagi kita saples kita akan membuat mal ini Nah ini kita saples guys bisa dilihat kok rumit betul Om kelihatannya ikuti aja langkahnya ya kelihatannya rumit betul nih ya ini saya ambil akan mengambil satu sisi disininya kita buang lagi ininya mereka habis dibuang nih kita buang lagi sininya oke kita buang lagi sininya sininya kita luruskan gini nanti sebelahnya ini ngikut nanti sebelahnya ngikut ini kita buang sininya ya tegaris ikuti ini yang di dalamnya sepedul tadi kita buka ya kita buka karena pariu ini lumayan besar kepalanya kalau dipasang langsung ya tanpa jahitan bisa-bisa aja kan ada channel YouTube itu eh tanpa jahitan rapi betul tergantung tergantung bahannya saya bilang disitu tergantung bahannya kalau dia bahan yang biasa apa dia nggak aku wah nah sudah kelihatan disini yang kita mau tadi seperti ini jadi sangat sangat apa ya ini tadi yang kita potong nah bisa dilihat sudah ya terus ini kita lipat dua kita lipat dua kita samakan nih kita samakan sama yang sebelah tadi nah terus untuk kepalanya ini kita ambillah karton karton sembarang aja guys kartonnya yang penting panjangnya ini nah ini saya akan mengambil yang mana depan yang mana belakang ini ya Iya kita ambil dulu ini lebarnya 14 cm ya berarti kita harus gunakan 15 cm untuk bawahnya bawahnya kita ambil 15 cm berarti kalau as tengahnya ini menjadi 7 cm setengah 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 nya untuk kepalanya ini 9 cm menjadi ditambah 2 cm 11 cm ini kita bikin kotak dulu ya di sini tadi kita bagi dua panjangnya nanti lu ya kita potong ya supaya nggak kacau kita potong guys ingat lebarnya dibawahnya 15 cm otomatis otomatis atasnya 15 cm juga ya ya Pak kita bikin 15 cm dulu kita bikin persegi dulu disini Ayo kita bikin persegi dulu disini Oke supaya nggak bingung kita potong 15 ya sini juga 15 15 cm kali kita ukur panjangnya untuk vario berapa kepalanya panjangnya 20 bikin aja 24 eh kita bikin 24 kes panjangnya di sini eh 23 aja kepanjangnya 4 pinggir 23 cm di sini 23 juga kita garis disini 23 ya nah setelah kita garis 23 kita potong jadilah kotak seperti ini lalu kalian lipat dua wih kaku ya karton yang harga 6000 ini kaku kita lipat dua di sini kita bengkok kan guys nih saya ekstrimasi ya di sini kita bengkok kan kita kira-kira putaran kepalanya ini nah ya nih kayak gini kita bengkok kan kita garis seperti ini lalu kita potong kelihatan nggak nih nah ini kita potong wih keras ini men nah jangan lupa setengah lagi disini ya bawahnya nggak usah setengah ya setengah juga lah akhirnya nah jadilah kepala vario guys sekarang kita akan jahit eh salah jahit eh enggak enggak anggota guys sudah sudah mau berna mau ambil alih gitu ambil ancang-ancang nah ini kan belum ada kainnya guys ini kan jadi mau kepala nih nah kita cari kain yang sama seperti ini karena potongannya ini tadi nggak sama yang ini kan lebih kecil nih nah saya sudah menggunakan kain kain yang sama seperti ini lagi cuma yang ukuran besar yang sama seperti ini ya gitu cara ngemalnya ya untuk kepalanya vario ini langsung bisa dijahit sepertinya ini saya suruh anggota saya jahit guys aku minta habiskan itu dulu nah gitu ya cara ngemal untuk kepala vario kita suruh anggota jahit nanti ini guys dia ngabiskan jahitnya sekali jalin dulu ini posisi saya kenapa saya agak nyari ngomongnya ini pinggir jalan ini tuh mobil truck yang lewat ini tuh nggak gini harus nyari saya nah ini ini saya suruh anggota jahit guys yang saya potong tadi oh iya saya belum ngasih tahu guys ketinggalan nah kalian setelah jadi tadi yang ininya tadi kalian ambil karton lagi nah ini kalian ambil karton sampen garis seperti ini ya nah ini untuk jadikan mal badannya ini nanti nih mal badannya ini sambil ambil karton yang ini nanti diambil untuk mal bodinya nanti ini kalian harus jadikan mal ini ini man jahit itu man kita jaman ini kita putar-putar guys kameranya nih santai aja jadi kalian harus punya emel seperti itu tadi guys caranya itu juga cara mutarnya itu harus ditarik satu senti kebiasaan saya satu senti tergantung jahit kalau dia nggak tahu berapa senti dia tarik karena kan tergantung feeling injaan jahitan tadi sekali lagi saya mohon maaf saya berbicara agak nyaring di sini kalau usaha di dalam gang atau jauh daripada jalan itu sepi memang cuman ya nggak ada pengunjung yang datang gitu makanya saya nyari-nyari aduh paget saya tapi ya kita jahit yang kita maut tadi kita jahit walaupun agak berbeda nggak papa guys itu kotaknya jadi memang dalam penjahitan tuh di tikungan tuh ada yang langsung jahit nginjak eh mesinnya ada yang menggunakan pakai tangan jadi ada dua alternatif apabila kita jawab pemula untuk baru belajar agak susah ini saya ambil alih guys sebabnya ada orang ini guys ganti jok guys ini saya akan ambil alih guys saya akan jahit tuh ada yang ganti jok kalau anggota ini kan kalau kita ambil asetengah pasti ketemu di sini guys kalau saya biasanya langsung jahit guys kalau dia kan baru baru mengenal dunia mesin jahit jadi agak kurang lancar caranya jahitnya ini saya ambil alih guys jahitnya jadi buat kalian kalau masih ragu dengan sekali jahitan tadi kita coba dulu di motornya karena ini saya yakin saya bawa bisa masuk saya akan double ya langsung nanti kita pasangkan to pario itu sebagai jadi mal saya nanti itu apakah bisa dipasangkan untuk pario gitu loh guys ya ini 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 man suruh bayar dulu nanti biar enak taruh di atas mobil ini itu ini nah ya nah jadi ini prosesnya sudah selesai guys ya itu lagi proses pemasangan untuk banyak sama nggak oh sama bahannya sama-sama vario nah ini yang saya jahit tadi saya saya tidak akan pasang semuanya guys apa ini pasang ke sana aja nih kotak juga mana ya ini joknya ini yang saya bikin tadi kita akan pasangkan langsung ke motor omnya karena omnya memilih bahan yang sama-sama seperti ini kebetulan sama jadi langsung uji coba guys nah yang diom mempilih ini seperti ini bahannya sama ya jadi kita akan pasangkan yang saya bikin tutorial ini bagaimana hasilnya kita lihat eh saya buka dulu guys ya agak lama ya nggak apa-apa ya jadi di sini dia ngikuti bentuk eh busa kita lihat lagi di sini ya jadi busanya karena kotak nih sama-sama vario ini amanya zaman jadi harus dijahit kepalanya untuk vario biar rapi ya tadi bayari ditunggu lagi karena gitu guys kebanyakan orang ditinggal tuh joknya eh lamat ngambilnya kalau belum dibayar kita nanti pas anggota sudah pulang uangnya belum kumpul kan bingung kadang kadang hitungannya itu eh terlewat gitu loh karena gajian mereka ini kan tergantung uang yang ada di laci guys hehehe uang di laci saya sembunyikan ya sedikit gajinya atau saya lupa nah kalau basah gini guys yang wajib kita perah-perah sedikit lah ya walaupun yang diandak habis yang mengurangi eh kerusakan yang berkelanjutan nantinya nah ini yang saja tadi kita langsung praktekkan sini guys ini bukan basah basi Oh ya fungsinya plastik ini supaya air yang tadi yang sudah basah itu tidak merembes keluar guys gitu Hai itu hasilnya ini sangat memuaskan sebetulnya jahitannya ini kenapa dia ngikuti bodi eh bodi kepalanya untuk pario memang jadi saya enggak jadi masang ke sini ya karena ada karena ada customer kebetulan sama gitu nah lebih rapi man wih kotak kelihatan ini ya perhatikan 7 pemula cara pasangnya depan belakang tengah ini video ini akan saya upload tanpa saya potong-potong ya bagian kalian jelas setelah saya bikin malnya tadi di bodinya dan dijadikan mal untuk permanen dan diterapkan langsung di motornya keren lah jadi ukurannya itu 92 tadi ya angkatnya 93 ukuran normal ya lebarnya 46,5 cm ya dia ngikut tanaman ngikuti bentuk busanya makanya kalau untuk vario dia mau untuk vario ya gitu ngikutin bakario dia tapi kalau untuk mahal scoopy ini agak bulat guys agak bulat ngikutin busanya tiba lihat di kepala scoopy itu originalnya kan bulat untuk pemasangan kulit ya dari buka dari jok bukti buka sama pemasangan itu butuhkan waktu ya paling lama 5 menit asalkan stabilisnya standar kulitnya nggak double itu lebih cepat kadang-kadang akan menerima jok yang sudah ada tiga lapis dua lapis nah itu lambat tapi kalau cuma ini aja sangat cepat bagi yang terbiasa kalau nggak biasa ya lambat guys ini hari ini ada kekurangan anggota ini satu yang belum turun ini apakah masih sakit apakah ada urusan lainnya ya kan atau pembagian warisan bisa jadi guys tamu yang ketawa kan yang saya takutkan itu guys yang pembagian warisan tadi otomatis dia nggak kerja sini lagi iya iya akan buka usaha dengan modal yang ada tadi ya kan entah kaliannya apa entah dia buka kontor ya kan bisa jadi guys kamu warisan itu kan nggak tahu banyak sedikitnya nggak tahu kita ngomong-ngomong guys sudah selesai mantep kan nanti kita lihat hasilnya dan kepalanya telah jadi begini dengan panjang kain 93 ya lebarnya 46,5 nah seperti ini guys bahannya bisa dilihat nih ya mungkin sekian dulu videonya jangan lupa kalau suka juga dengan video saya silahkan like dan subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mas makasih mas ini ya ya selamat menikmati